Ada banyak pertanyaan, mungkin banyak yang belum tahu. Saya terpapar COVID-19, harus isolasi mandiri. Mungkin ada yang baru tahu sekarang bahwa kemarin saya isolasi mandiri. Selama 18 hari saya isolasi mandiri. Dalam pengalaman terpapar macam itu, saya kemudian menjadi tahu, piye torna sanek, kalau orang itu terkena COVID-19. Di depan orang lain saya bisa tertawa, saya bisa tersenyum dan sebagainya. Tetapi di dalam hati saya, terus terang saja, berkecamuk berbagai macam hal. Ada rasa takut, ada rasa khawatir. Tetapi lalu saya menjadi tahu, bagaimana orang ketika kemudian terpapar seperti itu, apa yang memang perlu diperjuangkan oleh orang itu. Karena COVID ini bukan hanya menyerang organ tubuh, atau bukan hanya menyerang fisik, tetapi juga menyerang psikis. Dan itu yang luar biasa, saya rasakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah karyanya di antara para bangsa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Ibu Bapak dan Saudari-saudaraku yang terkasih selamat pagi berkah dalam. Kita siapkan hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan yang dianugerahkannya kepada kita pada hari ini. Kita bawa pula di dalam doa kita setiap sanak saudara kita yang membutuhkan doa-doa kita, terutama bagi saudari-saudara kita yang sedang sakit dan terutama saudari-saudara kita yang sakit karena terpapar COVID-19. Semoga Tuhan melimpahkan berkat, kedamaian batin dan juga kesembuhan bagi mereka semua. Demikian pula kita bawa dalam doa kita sanak saudara kita yang juga telah meninggal, terutama mereka yang meninggal oleh karena terpapar virus COVID-19. Semoga Tuhan melimpahkan kedamaian abadi bagi saudari-saudara kita ini. Kita hening sejenak kita persiapkan hati dan budi kita seraya kita memohon ampun atas segala dosa dan kelemahan diri kita di hadapan Tuhan. Ibu Bapak dan Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Di antara kita mungkin ada yang pernah mendengar istilah blessing in disguise. Cowok kemedok banget ya. Disguise. Halo guys. Blessing in disguise. Ada sebuah berkat di dalam sebuah kemalangan. Ada sesuatu yang baik di dalam sesuatu yang menurut kita tidak baik. Blessing in disguise. Kisah Yusuf dan saudara-saudaranya dalam bacaan yang pertama mengingatkan kita bahwa kita mengenal istilah blessing in disguise itu. Ketika Yaakob meninggal, sebelum meninggal dia berpesan kepada anak-anaknya yang lain. Kita kan tahu mereka 12 bersaudara, lalu mereka kan mencelakai Yusuf gitu kan. Sampai-sampai Yusuf akhirnya sampai dibeli sodagar, lalu dijual sampai ke Mesir itu. Nah, kalau ini itu kemudian dipikir secara nalar manusiawi, pasti si Yusuf ini kan sakit hati. Nah, maka bapaknya juga ikut berdosa nih si Yaakob itu. Nah, lalu Yaakob kan lalu menyuruh anak-anaknya yang lain, Ampunilah kami atas segala yang dibuat kami. Dalam bacaan pertama tadi itu loh kisahnya. Lalu ketika saudara-saudaranya itu meminta maaf kepada Yusuf, supaya Yusuf mengampuni mereka, apa yang terjadi? Ternyata Yusuf malah menangis. Yusuf menangis pertama-tama memang karena ada rasa sedih, di dalam hatinya juga ada rasa, saudara-saudaraku sendiri kok seperti ini, tega-tegannya. Tetapi Yusuf bukan hanya berhenti pada hal itu saja, tetapi sebagai seorang yang beriman dan menyerahkan hidupnya kepada Allah, Yusuf percaya bahwa Allah telah merencanakan hal-hal buruk di dalam dirinya itu, bahwa Allah merencanakan kemalangan hidupnya itu, untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Kita tahu ceritanya kan, Yusuf kemudian menjadi orang yang terkemuka, bahkan kemudian tadi itu yang dikisahkan dalam bacaan pertama kan, saudara-saudaranya datang pada Yusuf, mereka mau istilahnya, minta maaf dan Yusuf mau memaafkan. Yusuf menjadi orang yang terkemuka, dan akhirnya menjadi orang yang berbesar hati, dan percaya bahwa Tuhan merencanakan kemalangan hidupnya, untuk membuat sesuatu yang lebih baik di dalam hidup. Kita semua juga pasti mengalami blessing in disguise, mengalami blessing in disguise, di dalam kemalangan-kemalangan hidup kita, ketika kita mau untuk mendekatkan diri pada Tuhan semakin dalam, ketika kita mau melihat apa rencana Tuhan sesungguhnya di dalam hidup kita, kita pasti juga akan merasakan itu, kita merasakan berkat Tuhan di dalam kemalangan hidup kita. Awal-awal tidak ada Misa Pagi, saya kan HP Komsos biasanya dibawa ini, Arya sama Niko itu, tetapi kan kemudian saya bawa, lalu saya membuka HP Komsos itu, pertanyaan, kok enggak ada Misa Pagi, enggak ada Misa Pagi, enggak ada Misa Pagi, ada banyak pertanyaan, mungkin ada yang banyak yang belum tahu, saya terpapar COVID-19, harus isolasi mandiri, mungkin ada yang baru tahu sekarang bahwa kemarin saya isolasi mandiri, selama 18 hari saya isolasi mandiri, dalam pengalaman terpapar macam itu, saya kemudian menjadi tahu, piye tora sanek, kalau orang itu terkena COVID-19, saya di depan orang lain, saya bisa tertawa, saya bisa tersenyum dan sebagainya, tetapi di dalam hati saya, terus terang saja, berkecamuk berbagai macam hal, ada rasa takut, ada rasa khawatir, tetapi lalu saya menjadi tahu, bagaimana orang ketika kemudian terpapar seperti itu, apa yang memang perlu diperjuangkan oleh orang itu, karena COVID-19 ini bukan hanya menyerang organ tubuh, atau bukan hanya menyerang fisik, tetapi juga menyerang sikis, dan itu yang luar biasa, saya rasakan, dan kalau tidak hati-hati, ketika sikis itu menjadi down, otomatis segala fungsi tubuh ini juga ikut down, saya sungguh sangat merasakan itu, meskipun saya itu menjadi orang tanpa gejala, tidak ada gejala apapun, tetapi ketika saya merasakan seperti itu, sungguh-sungguh ini yang membuat hidup ini menjadi down, tetapi ketika kemudian berani untuk berefleksi, dan melihat peristiwa itu secara lebih luas, saya kemudian paham, ketika saya sekarang mengalami semacam ini, saya menjadi tahu bagaimana semestinya, orang-orang atau umat yang kemudian terpapar COVID-19, mesti diperlakukan dan dilayani, setiap kebutuhan, kita semua penjenengan mungkin yang ikut Misa ini, juga ada yang pernah terpapar, mari kita belajar dari pengalaman, untuk sesuatu yang lebih baik, kita paham bahwa Tuhan merencanakan sesuatu yang baik, di dalam hidup kita, melalui pengalaman-pengalaman malang, dalam hidup kita, maka bagi saya sendiri, ketika kemudian pengen sembuh, dari COVID-19, itu kan ada dua vitamin, vitamin C dan vitamin D, itu yang selalu diberikan, dan itu yang setiap hari saya minum, vitamin C, vitamin D, sebagai orang yang beriman, kita pun juga butuh vitamin C dan vitamin D, vitamin C itu ceritakan semua beban hidupmu pada Tuhan, ketika merasa down, jangan dirasakan sendiri, tapi bagikan pada Tuhan, ceritakan pengalaman hidupmu, apa yang menjadi beban hidupmu kepada Tuhan, benatine plong, lega, ayem, vitamin D, diamini, diamini, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita, ditompok, diterima, dan itu yang membuat hati kita akan menjadi semakin lega, plong, rasa neki plong, dengan begitu kemudian kita bisa belajar sesuatu, melihat semuanya menjadi lebih luas, kita memiliki wawasan tentang apa yang mestinya kita lakukan, dan sebagai orang beriman, kita menjadi semakin tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan hidup kita, kita juga bisa belajar dari pengalaman Yusuf pada bacaan yang pertama ini, blessing in disguise, semoga Tuhan menyertai hidup kita, dan kita semakin dimampukan untuk melihat karya Allah, juga di dalam kemalangan yang kita alami dalam hidup, dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang segala masa, amin. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih pada Anda semua, atas segala doa dan berbagai macam bentuk dukungan, terutama bagi saya, selama saya kemarin isolasi mandiri, karena terpapar COVID-19. sungguh saya mengucapkan terima kasih atas segala bentuk dukungan itu, karena itu juga yang menguatkan diri saya untuk menjadi lebih baik, dan sekarang sudah negatif, sudah sembuh kembali sejak beberapa hari yang lalu. maka sekali lagi terima kasih atas segala doa, jangan lupa, tolong tetap taati protokol kesehatan dengan baik, tolong untuk selalu memakai masker, dimanapun kita berada, tolong untuk selalu rajin mencuci tangan, dan selalu rajin menggunakan hand sanitizer, tolong untuk tetap bisa menjaga jarak aman, satu sampai bahkan dua meter di antara kita, ketika kita sedang berpapasan, atau berjumpa dengan orang lain, tolong ketika nanti PPKM sudah berakhir, tolong tetap batasi mobilitas kita, dan tolong untuk tidak membuat kerumunan, atau bahkan tolong ketika melihat kerumunan, entah kita mengusulkan agar kerumunan itu membubarkan diri, atau kita yang menjauhi kerumunan itu. Dengan begitu, kita menyelamatkan diri kita, dan kita juga menyelamatkan sesama. Terima kasih atas segala doa dan dukungan Anda semua dalam bentuk apapun, kini telah sehat kembali, dan kita akan berjumpa kembali besok pagi, dalam perayaan Ekaristi hari Minggu, jam setengah delapan pagi, dan kemudian untuk sementara waktu, misa Sabtu sore tidak ada, tetapi sementara waktu, kita akan misa satu kali, yakni di hari Minggu, dalam misa Mingguan, hari Minggu jam setengah delapan. Misa harian tetap kita laksanakan jam enam pagi, kecuali hari Jumat, menjadi misa khusus bagi saya, bersama dengan para penderita COVID-19, setiap Jumat sore. Bagi panjenengan yang ingin bergabung juga boleh, nanti bisa saya beri linknya, untuk misa khusus setiap Jumat sore. Saya lagi terima kasih kebersamaan kita, dan mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu, kita semua, sanak saudara kita yang kita bawa dalam doa, keluarga kita dan komunitas kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Amin.